Intro Meskipun peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 pada 17 Agustus 2018 setelah seminggu berlalu, namun warga Batam ke Pulau Nerew masih banyak yang merayakannya. Berbagai perlombaan untuk anak-anak maupun orang tua digerar demi memeriahkan perayaan. Bahkan di sebagian tempat, meski dirayakan dengan sangat sederhana dan hanya di lingkungan 1 RT Perumahan Airi Setiban Permai, namun warga tampak penuh semangat untuk mengikutinya. Salah satu tokoh masyarakat di sekupang kota Batam, Hendrik, mengatakan, kita patut menghargai semangat warga Batam dalam memeriahkan hari kemerdekaan negara ini. Sebab, semangat pada momen ini telah membuktikan rasa nasionalisme warga Batam yang cukup tinggi. Padahal, sebagaimana diketahui, bahwa kota Batam maupun Kepulauan Nerew secara umum, sebagai salah satu gerbang internasional di Indonesia, merupakan wilayah yang sangat rentan dengan masuknya berbagai budaya dan pengaruh asing. Belum lagi resiko terhadap upaya penguasaan asing terhadap wilayah-wilayah di perbatasan. Masyarakat di sekupang ini sangat mengapresiasi masyarakat sekupang, khususnya perumahan airis ya, perumahan airis, tuban permai yang begitu antusias. Jadi, sangat antusias saya katakan, karena waktunya juga walaupun sudah lewat, ya masyarakat selihat tetap semangat. merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-3. Saya sangat asyarakat. Pada setiap peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya, perayaan di kota Batam terbilang meriah. Hingga sebulan penuh, bendera sertanuan Samerah Putih masih terpampang di mana-mana. Selain itu, komposisi warga Batam yang sangat heterogen dengan berbagai suku yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia semakin memperkuat timbulnya rasa nasionalisme dan persatuan. Dari Batam, Kepulauan Riau, tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.